Halo gue Randy, di depan kita udah ada barang-barang dari DAP, ini jelas beli sendiri ya udah unboxing live-nya juga ini sangat menarik banget karena powerbank ini udah 65W dan harganya itu gak nyampe 300.000, ini ada yang 30.000 mAh dan 20.000 mAh ini gue juga ngetes kabelnya dan chargernya ini buat yang gak mau nonton panjang-panjang, gue kasih kesimpulannya aja kalau untuk charger, ini udah sesuai spek untuk kabel datanya, ini unik banget gue beli karena ini bisa 4 colokan kaligus ini Type-C-nya udah ada 2, bisa C2C, bisa A2C, bisa ke micro dan lightning cuma tadi gue udah cek, ini gak support data untuk ke micro-nya dia gak support data oke, lalu ke main utamanya aja gue tes ini, real 65W dan watt hour-nya itu sesuai 70,79, harusnya 72 watt hour ya itu gue isi dan gue pake tapi yang 30.000 mAh ini anehnya gue cuma dapet di 65 watt hour aja harusnya dia di 111 ya kalau misalnya 30.000 mAh cuma kenyataannya dia gak sesuai terus brandnya juga gak sesuai nyantumin pack dengan yang dikasih ya contoh ini 65W in-out disini tulisannya 45W in-out tapi kenyataannya ini 63W in-out dan ini 65W in-out kalau gue masih merekomendasikan ini masih bisa sangat merekomendasikan barang ini karena masih oke banget ya di harganya apalagi aluminium frame tapi untuk yang mau detailnya lanjutin video ini aja ya di awal ini kotaknya yang 30.000 mAh 60W PD udah ada LED power display-nya juga persentasenya ada talinya juga ini lumayan enak dan gak tipis ya lumayan tebel udah dapet kabel C2C juga dua-duanya ada di AP dan ini udah ada di marker chip-nya 100W ini ada 2 type CPD 65W input-output ke charging phone tablet dan komputer ini udah gue tes juga bisa ke laptop ya 1 USB QC diketik 0 oke ini ada terangannya tapi PPS-nya gak dicantumin aslinya dia udah ada PPS-nya capacity 30.000 mAh harusnya sih 111Wh ya cuma gue tes itu gak nyampe 72 gak nyampe 20.000 gue gak tau dapetnya defect atau gimana karena kalau ngeliat beratnya ini emang berat di 30Wh ya gue takutnya dapetnya dapet baterai yang udah jelek aja oke lanjut ini yang 20.000 mAh-nya dari kotaknya kelihatan seperti ini 2 USB-C ini udah gak sesuai yang kayak tadi gue bilang nanti gue jelasin 2 USB-A 22.5W doang terus kelihatan disini tablet sesuai 65W disini bisa memputer kalau ini 25W sampai sama tablet ya ini enaknya kelihatan voltasus sama ampere cuma ini yang bikin menurut gue bikin masalah nantinya bukan gak sesuai ya tapi nanti gue jelasin lanjut disini keterangannya kalian bisa baca sendiri gak ada yang menggambarkan 65W di outputnya tapi disini total output 65W bener-bener gue berasanya dia kayak gak niat sih dia gak niat bikinnya cuma yang penting yang penting barang bagus kalau barangnya bagus bisa kepake kenapa gak ya kotak ya cuma kotak doang dan gue tenang banget sama yang ini yang ini doang ya kalau yang 30 ribunya dapet yang bagus sih sebenernya oke gue gak masalah karena ini termasuk murah bisa dapet di bawah 300 ribu dapet 30 ribu mAh plus 65W oke banget cuma sayangnya ini gue dapetnya kayak defect di bawah 72W oke gue kasih gambaran langsung aja ya untuk watt hour-nya dulu gue ada foto ya ini kemarin gue foto pas tes udah full dia ngecasnya pun bisa 65W ya 65W ini totalnya dapet 70,79 watt hour harusnya 72 cuma it's okay ya gak nyampe 300 ribu bisa spek kayak gini nih edan banget nah ini isi fullnya untuk yang 30 ribu mAh ya ya kurang lebih kayak gitu cuma kalau kalian mau beli mau coba-coba beli ya silahkan ya siapa tau dapet yang beneran 30 ribu dan ternyata gue dapet defect tapi kenyataannya ini gue dapetnya cuma gitu aja nah ini gue sekalian mau kasih liat dulu ke kalian kabel yang didapet dari di ap-nya buat buktiin aja ya ini 2 kabel ini untuk yang silver dapetnya kita cek e-market chip udah ada e-market chipnya pake USB 2.0 panjangnya 1-2 meter 20V 5A berarti 100W ya ini gue cabut hilang ya terus kita coba yang ini ini yang bawaan 30 ribu sama keterangannya sama persis jadi kabelnya dapet kabel termasuk oke di kabel begini aja ini udah lumayan harganya sebenernya udah berapa puluh ribu sendiri untuk yang udah ada e-market chipnya jadi untuk harga ini sebenernya oke banget untuk harganya oke sekarang kita coba tes in-outnya ya pake kabelnya dia aja gue pake charger power yang 65W kalau ini karena udah 100 jadi gak keliatan ya tapi ini aja masih masuk di 20-an tapi kemarin gue tes bisa sampe 50-an nah gue coba yang disini ini juga sayangnya 100% tapi yang jelas disini tetep bisa in ini yang gue bilang tadi tetep bisa in dan bisa sampe 65W juga yang tes disini bisa 50-an watt dua-duanya harusnya pake protokol 65W kita coba cek protokolnya ya dan protokolnya ini juga cukup lumayan 63W video-nya 7 berarti VPS-nya ada dua jenis dan lumayan ya kita lihat PD trigger-nya untuk VPS-nya gimana lumayan lengkap dan ada VPS-nya cuma sayangnya VPS-nya cuma di 3A gue coba balik ya ke sisi satunya lagi yang ditulisannya itu cuma 45W yang udah kita tes bisa in juga dan ternyata bisa 65W ini 20V 3,25A berarti bisa 65W bisa 65W jadi chargernya itu lumayan banget lumayan pake banget apalagi yang 20.000 mAh ini isinya udah gue bisa bilang sesuai ya 70W nah tapi ini juga ada kekurangannya saat kita pake seperti ini dua-duanya kita colok misalnya kita pake lebih dari 1 ini contoh 1 ya kita colokin 1 kita nyalain kita ketect jalannya 12V 2,1 ini mainnya di 27W di atas 20W ini 20V 20V hampir 2A kalau misalnya gue colok kesini gue pake dua port ini nyala di 5V doang cuma jalan di 5V dan ini juga jalannya cuma di 5V langsung ketahan semua jadi percuma dia pasang port banyak-banyak tapi cuma bisa dipake di satu untuk nge-maksimalin protokolnya jadi kalau misalnya beli powerbank ini anggap aja cuma punya satu port ini keunggulannya apa? keunggulan ini cuma kalau misalnya satu port rusak kita bisa pake port satunya udah itu aja jadi ini sedih banget ini suaranya juga udah silent banget karena jalannya jadi gak maksimal tapi misalkan kita cuma pake satu port ini doang ini bisa jalan di 9V bisa jalan bisa memaksimalkan 12V oke jadi kalau kalian mau pake ini bawa ya ini cuma bisa buat coolernya aja gak bisa buat HP gak bisa colok barengan kalau colok barengan cuma jalan di 5V itu gak ya buat cooler-cooler jaman sekarang kurang oke lah kurang maksimal nah kita coba di tempat satunya lagi ya kalau ini dia gak ada dia gak ada apa namanya quadnya jadi kita pake USB dokter aja coba colok satu dia bisa maksimal ya di 9V kita coba satu lagi colok langsung jalannya di 5V sama kasusnya sama oke jadi harapannya cuma di satu port itu aja sih sebenernya jadi mau kita pake yang apa USB-A nya juga sama aja untuk contoh pake kabel DAP nya ya ini dari DAP ini suara aja udah berasa cuma di 5V jalan cuma di 5V jadi kalo pake 2 device udah mentok di 5V aja kekurangannya cuma itu aja sih tapi buat gue itu bukan hal yang fatal karena yang penting kita bisa pake 65W nya tapi selama kita tau trik-triknya ya ini bener-bener kepake jadi ini powerbank yang egois ya sebenernya tapi gak masalah sih selama bisa 65W in-out ini powerbank udah keren banget sih menurut gue untuk powerbanknya sendiri ini udah mantap gue bisa rekomendasiin cuma gue ingetin sekali lagi 30 ribu nya gue cuma dapet di 65Wh gue gak tau itu defect dapet yang baterai jelek atau emang bawaannya seperti itu gue gak tau lanjut gue kasih liat yang charger nya dia claim nya itu 25W claim nya 25W cuma secara spek itu 12V 1,5A nah ini aja udah sangat membingungkan ya satu-satunya cara buat ngetes itu gue harus pake yang ampermeter setengahnya ini protokolnya lumayan dibilang jelek juga gak untuk harga yang cukup murah paling gue ngetesnya dari sini ya di 12 nya dia gak ada ini sesuai spek ya kita hajar di 12V kita lihat bisa berapa amper ini udah jalan ya kelihatan di 12V untuk mencapai 25V berarti untuk mencapai di 25V berarti harus jalan di 2,08V 25W kita cobain ini gue gak pake salah sih gue gak pake pengaman tapi ya moga-moga aman lah itu langsung ke restart jadi langsung ke restart ke 5 ini gue pindahin dulu ke 12 lagi di 1,6 dia masih bisa 1,6 langsung ke restart ke 5V lagi ya jadi dia gak pure bisa di cuma bisa di 1,1 gak bisa sampe 2 kita cek 3 ampere nya masih bisa ya dan lumayan bagus gak ngedrop ngedrop sampe ke 4 baru ngedrop di 4 ampere hampir 4 ampere itu lumayan lumayan jadi gue kurang tau dia cuma sistemnya gimana ditulisnya kan 53 ampere cuma ya gak salah sih dikasih lebih bagus ya 35 aja ya buat sampe hampir 4 ampere tadi mantep tapi ya itu angka 25 wattnya ini bisa dapet goib dari mana itu yang gue pertanyakan ya paling gitu aja ya untuk kabel sayangnya yang ini gak bisa kabel data cuma buat charging ini unik dan kepake banget sih buat jalan-jalan jadi buat sharing-sharing ini oke banget sangat sayang ini di hape gak bisa nyantumin detail-detail yang bener kalau misalnya bisa harusnya dia bisa naikin kelas brandnya sih menurut gue kalau kayak gini jadi kayak brand abal-abal karena gak bisa nyantumin pack yang sesuai thrill-nya padahal ini barangnya termasuk bagus menurut gue ini gue cukup puas sama barangnya yang 20 ribu mah-nya ini salah satu pembelian ter-worth gue menurut gue kalau yang 30 ribunya sayang ya gue gak tau ini defect atau emang real-nya nanti kalau kalian beli dapetnya segitu juga gue gak tau oke paling demikian dari Randy semoga videonya bermanfaat terima kasih